Intro Infanteri Ukraina dilaporkan maju ke posisi di belakang parit anti-tank dan gigi naga di Zabursia, di mana posisi tersebut bagian dari pertahanan Rusia di bagian barat. Institut Studi Perang atau ISW menilai pasukan Ukraina mungkin berniat untuk mempertahankan posisi tersebut. Namun ISW belum bisa menilai apakah pasukan Ukraina telah menembus garis pertahanan Rusia ini. Pasalnya tidak ada alat berat Ukraina di wilayah tersebut. Dalam rekaman yang dirilis pada Senin 4 September, memperlihatkan pasukan Ukraina telah maju ke posisi di garis pertahanan. Data geolokasi mengindikasikan bahwa infanteri ringan Ukraina juga telah maju lebih jauh ke serangkaian posisi pertahanan Rusia yang telah dipersiapkan di sepanjang jalan yang mengarah ke barat laut menuju Verbovy. Selain itu, pasukan Ukraina maju ke arah posisi pertahanan Rusia antara Robotin dan Novoprokopivka. Menurut para ahli militer, Angkatan Bersenjata Ukraina memperluas penerobosan dan dilaporkan memindahkan lebih banyak peralatan dan personel ke bagian belakang taktis garis pertahanan. Militer Ukraina tampaknya membuat kemajuan di sekitar garis pertahanan Rusia yang tidak terputus yang membentang dari barat laut Verbovy ke utara Solotkabalka. Mereka meluncurkan serangan infanteri dan menembakkan artileri berat ke posisi Rusia yang lebih dalam dan ke selatan garis tersebut. Pengerahan peralatan berat Ukraina dan kekuatan yang signifikan di area-area ini dapat mengindikasikan terobosan garis pertahanan Rusia dan upaya untuk memperluas terobosan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.